Bisikan apa yang membuat ibu ini tega membunuh putranya dengan cara ditusuk 20 kali? Informasi berseliuran tanpa henti. Liar, sumir, tidak jelas. Anda butuh memahaminya dalam duduk perkara. Peristiwa nahas menimpa bocah laki-laki berinisial AAMS. Ia dibunuh oleh ibu kandungnya sendiri, SMF, di rumahnya di Bekasi Utara, Kamis 7 Maret lalu. AAMS ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka tusuk di bagian dadanya. Tragisnya, nyawa bocah 5 tahun itu dihabisi oleh sang ibu saat sedang tertidur pula. Kasus pembunuhan ini terungkap saat kerabat sang ayah datang ke kediaman korban. Awalnya, kedatangan itu tidak disambul baik oleh SMF. Bahkan, SMF sempat melarang kerabat suaminya itu masuk ke dalam rumahnya. Namun, setelah melihat baju SMF berlumuran darah, kerabat suaminya itu memaksa masuk dan akhirnya melihat AAMS bersimbah darah di tempat tidurnya. Sontak, dia langsung melaporkan kejadian itu ke polisi. Polisi lalu mendatangi tempat kejadian perkara dan menyita pisau yang digunakan SMF untuk membunuh AAMS. Saat ditanya polisi, SMF mengaku tega menghabisi nyawa anaknya karena mendapat bisikan gaib. Namun, keterangan pelaku kerap berubah-ubah saat diperiksa polisi. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikolog, SMF mengidap skizofrenia. Diduga, gangguan kejiwan itu yang membuat SMF kerap berhalusinasi hingga tega membunuh anaknya. Kini, SMF telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menjerat SMF dengan pasal berlapis terkait pembunuhan dengan kekerasan yang ancaman hukmannya 15 tahun penjara. Kami, atas namakompas.com, turut berduka atas kepergian AAMS. Semoga damai di surga dan pelaku mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Terima kasih telah menonton!